Tapi banyak pemilih sudah memberikan suara mereka, baik langsung ke TPS atau lewat POS. Dan untuk informasi selengkapnya kita bertanya langsung dengan jurnalist VOA, Nova Purwadi yang memantau berlangsungnya Pilpres di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Nova. Selamat pagi, Vera. Iya, ini kan melihat rakyat Amerika Serikat cukup antusias begitu ya mengikuti Pilpres kali ini. Terlihat dari early voting beberapa waktu yang lalu sudah mencapai angka 65% dari jumlah seluruh pemilih Amerika Serikat. Kalau update-nya sekarang berapa prosentasenya dan mengapa rakyat Amerika Serikat begitu antusias untuk Pilpres kali ini dibandingkan 2016 lalu? Ya, menarik sekali kami di sini terus memantau laporan atau pantauan dari organisasi bernama United States Election Project, sebuah lembaga yang memantau pemilihan secara lebih awal. Dan hasil terakhir baru beberapa jam lalu, baru sesaat lalu dinyatakan jumlah pemilih yang telah memberikan suara mereka secara awal adalah melampaui 97 juta orang. Ini di berbagai negara bagian yang telah memungkinkan terjadinya pemilihan secara awal ini maupun lewat pos. Nah, sebagai perbandingan pada 2016 jumlah total pemilih adalah sekitar 130 juta orang. Jadi ini sudah angka yang cukup signifikan sekali, apalagi bilang sampai angka jumlah pemilih masuk lagi malam nanti waktu Amerika Serikat. Dan ini, bisakah ini melampaui 100 juta yang merupakan angka tertinggi. Di sejumlah negara bagian, seperti Texas. Texas ini jumlah total pemilih yang telah melakukan pemilihan secara awal mencapai 9,7 juta orang. Ini melampaui jumlah total pemilih dalam Pilpres 2016 untuk negara bagian tersebut. COVID memang membuat memotivasi lebih banyak orang untuk memilih lebih awal. Karena mereka tidak ingin antrian atau berdesak-desakan pada hari H di TPS. Lalu ada juga semangat partisan dalam hal pemilihan ini. Banyak pemilih dari Partai Demokrat, Partai Joe Biden, cenderung memilih lebih awal. Polling atau exit polls dan demografi yang diteliti oleh United States Election Project menunjukkan untuk setiap dua pemilih Partai Demokrat yang memilih secara awal, ada satu pemilih dari Partai Republik. Jadi dua kali lipat. Lalu ada pemilih independen yang juga memilih secara awal. Dan memang COVID dan berbagai isu yang sekarang mengganjal, termasuk keterpurukan ekonomi, memotivasi orang untuk datang ke TPS secara awal. Tapi bisa saja jumlah pemilih dari Partai Republik akan membludak pada hari H. Karena memang demikian yang diinginkan oleh Presiden Trump. Pilihlah secara langsung, datang ke TPS langsung. Dan inilah yang diharapkan bisa menghadang suara dari Partai Demokrat. Dan menariknya menurut Michael McDonald dari U.S. Election Project ini, bila antusiasme rakyat Amerika tetap setinggi ini dan terus berlanjut, maka sangat mungkin sekali jumlah partisipasi pemilih akan mencapai 65%. Ini angka yang belum pernah dicapai dalam seabad lebih. Dan sebagai perbandingan, dua pilpres sebelumnya, 2012 dan 2016 hanya diikuti 55%. Pada pilpres lalu ada sekitar 92 juta warga Amerika yang berhak memilih, tidak menggunakan hak pilih mereka. Nah, saat ini sudah 97 juta yang memilih secara awal. Dan pasti puluhan juta lagi akan memilih pada hari H besok waktu Amerika Serikat, Vera. Ya, Nova, lalu bagaimana melihat kampanye yang dilakukan di jelang akhir pemilih Amerika Serikat ini untuk masing-masing kubu? Ya, menariknya tidak ada masa tenang kampanye di Amerika Serikat, sehingga sampai saat-saat terakhir kedua kubu tetap berkampanye, khususnya di negara bagian kompetitif alias swing state atau battleground states. Joe Biden cenderung berfokus pada Pennsylvania, negara bagian kelahirannya, tapi negara bagian ini yang dulunya dianggap negara bagian aman bagi Partai Demokrat, akhirnya beralih mendukung Donald Trump. Lalu Presiden Trump sendiri melakukan maraton kampanye di banyak negara bagian kunci, termasuk di antaranya Michigan. Ia juga ingin membangun kembali momentumnya, dan ingin agar para pendukungnya datang ke TPS besok dalam jumlah besar agar bisa menghadang suara Partai Demokrat yang sudah datang duluan. Dan kampanye ini juga tentunya disampaikan juga lewat berbagai media elektronik, kampanye lewat TV, gempuran kampanye lewat media sosial, dan lain-lain kampanye yang ditujukan bagi calon pemilih masing-masing. Memang saat ini undecided voter atau orang yang belum memutuskan untuk memilih, tampaknya jauh lebih sedikit dibandingkan pil pres sebelumnya, yang saat itu, saat berlangsungnya dibaca pres, umumnya masih double digit, 10%, 11%, atau 13%, tapi kali ini mungkin hanya satu digit, 2%, atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi yang masih undecided, Vera. Ya, Nova, kemudian kalau melihat dukungan dari Obama untuk Biden dan keluarga untuk Trump, sepertinya menjadi warna tersendiri dalam pil pres Amerika kali ini. Kalau Anda lihat seberapa pengaruhnya turun gunungnya Obama di detik-detik terakhir jelang pil pres ini untuk perolehan suara kepada Biden, ataupun juga keluarga yang memberikan dukungannya secara langsung dan menyatakan ini ke publik untuk Trump? Ya, bagi kedua tim SES, banyak bertumpu pada koalisi calon pemilih atau koalisi pemilih. Dan sosok-sosok seperti Obama dan keluarga Trump ini dianggap bisa memikat atau menarik koalisi-koalisi pemilih tertentu. Banyak pemilih, pemilik berkulit hitam, pemilih Amerika keturunan latin, pemilih muda, dan lain-lain harus dicapai dengan kampanye yang melibatkan para tokoh-tokoh ini. Di belakang saya ada Electrol College Map atau peta Electrol College yang akan menentukan siapa pemenang pil pres Amerika Serikat mendatang. Tentunya saat ini karena suara belum dihitung, meskipun sudah disampaikan atau sudah sampai ke tempat penghitungan, belum dihitung sampai hari H. Dan ini tentunya besok akan terisi dengan warna merah untuk Partai Republik, untuk mereka yang mendukung Donald Trump, dan warna biru untuk mereka yang mendukung Joe Biden. Dan dengan demikian kita akan mengetahui siapa yang memperoleh cukup suara elektoral, cukup suara di Electrol College, 270 yang diperlukan. Nah, ini semua menjadi detail begitu ya. Contohnya adalah negara bagian Florida yang besok pasti menjadi pusat perhatian dari banyak media di Amerika Serikat maupun para pemantau atau mereka yang menyaksikan ingin melihat hasil pil pres di Amerika Serikat. Di Florida ini ada sejumlah pemilih calon, pemilih kunci warga Manula karena cuacanya relatif tropis sehingga enak untuk dijadikan tempat pensiun. Banyak Manula, lansia tinggal di sana. Mereka umumnya biasanya selama ini cenderung mendukung Partai Republik, tapi belakangan agak sedikit bergeser ke Joe Biden karena mereka merasa bahwa penanganan pandemi, virus corona yang banyak berdampak pada kehidupan mereka kurang memadai dari Donald Trump. Lalu di sini juga ada masa Amerika Latin tapi yang dari Kuba dan juga Venezuela. Mereka ini tidak suka dengan apa yang disebut sebagai sosialisme dan Partai Demokrat dituduh sebagai sosialis. Karena mereka sendiri tadinya melarikan diri dari rezim-rezim sosialis di Venezuela dan Kuba, karena itu kata sosialisme bagi mereka adalah harga mati, mereka tidak mau Amerika Serikat jatuh ke sosialis. Itulah sejumlah calon pemilih kunci. Lalu di antara warga Amerika Latin sendiri ada juga warga Puerto Rico di Florida. Mereka ini cenderung mendukung ke Partai Demokrat. Jadi memang akhirnya kampanye Pilpres di Amerika Serikat ini banyak bermuansa lokal. Ingin mendekati kelompok-kelompok pemilih di masing-masing negara bagian dan menampilkan sosok yang lebih menawan bagi kelompok-kelompok pemilih ini. Sehingga menjadi semacam micromanage begitu siapa yang akan ditampilkan untuk kelompok pemilih tertentu. Besok kita lihat apakah kampanye mana yang lebih sukses untuk meraih dukungan dari kelompok-kelompok pemilih kunci di sejumlah negara bagian kunci tersebut, Vera. Ya, kapan untuk bisa mengetahui hasil dari pemilih kunci dan juga pemilih elektoral ini, Nova? Ya, biasanya dalam Pilpres biasa biasanya pukul 6 sore waktu sini atau 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat sejumlah TPS mulai tutup, sejumlah exit poll, sejumlah negara bagian kecil seperti Kentucky dan Indiana sudah bisa ditentukan suara elektoral mereka masuk kemana. Lalu menjelang midnight, menjelang tengah malam waktu sini atau tengah hari waktu Indonesia bagian Barat sudah diketahui siapa presiden atau calon presiden yang memenangkan 270 lebih suara elektoral. Itu untuk Pilpres yang biasa. Nah, Pilpres kali ini adalah Pilpres yang luar biasa. Karena begitu banyaknya suara yang masuk lewat pos yang harus memerlukan waktu untuk dihitung sehingga belum tentu pada malam Pilpres kita bisa mengetahui siapa yang memenangkan. Tapi bila kita lihat petanya, California di negara bagian paling pantai Barat Amerika Serikat biasanya selalu mendukung Partai Demokrat dengan 55 suara elektoralnya. Nah, di sini Joe Biden juga unggul double digit sekitar 20-an persen unggulnya. Demikian juga di New York, salah satu negara bagian yang padat penduduk juga. Joe Biden unggul double digit di sana. Nah, perhatian kita kembali lagi ke Florida yang penduduknya kurang lebih sama dengan New York dengan suara elektoral sama, 29 suara elektoral. Nah, meskipun banyak sekali orang memilih secara awal dan lewat pos di Florida. Negara bagian ini cukup sigap dan cukup siap untuk menerima, memproses, dan mulai mensortir suara-suara yang datang lewat pos. Sehingga diperkirakan menjelang tengah hari waktu Indonesia bagian Barat sudah ada hasil dari Florida ini. Lalu North Carolina juga menjadi pertimbangan tak jauh dari Florida. Di negara bagian tersebut biasanya konservatif dan mendukung Partai Republik. Tapi pada 2008, Barack Obama dari Partai Demokrat memenangkan negara bagian tersebut hanya dengan selisih suara sekitar 14 ribu suara. Itu juga North Carolina juga akan melaporkan hasil pemilihan, hasil pemungutannya tak lama, sebelum, atau sesudah Florida. Jadi mungkin sekitar tengah hari waktu Indonesia bagian Barat Rabu tengah hari waktu Indonesia bagian Barat akan sedikit ada gambaran. Tapi soal hasil akhirnya mungkin memerlukan beberapa hari. Pennsylvania misalnya memerlukan waktu untuk memproses dan menghitung seluruh suaranya dan masih memberikan waktu bagi pemilih lewat pos untuk menyampaikan hingga beberapa hari kemungkinannya paling cepat 6 November dia akan bisa melaporkan hasil dari Pilpres di Pennsylvania, Vera. Baik, terima kasih Nova Purwadi meleporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.